Berikut adalah hasil pertandingan dan klasemen sementara Thomas dan Uber Cup 2024. Di babak penyisihan Thomas Cup, Malaysia berhasil mengalahkan Hong Kong dengan skor 5-0. Korea berhasil mengalahkan Kanada dengan skor 5-0. China berhasil mengalahkan Australia dengan skor 5-0. Di pertandingan lainnya, Denmark berhasil menang 5-0 dari Aljazeera. Indonesia juga berhasil menang 5-0 dari Inggris. Dan India berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 4-1. Berikut adalah klasemen sementara Thomas Cup 2024. Di grup A, China berhasil menempati posisi pertama dengan satu kali kemenangan. Di posisi kedua, Korea dengan satu kali kemenangan. Di posisi ketiga dan keempat, Kanada dan Australia dengan satu kali kekalahan. Sementara itu, di grup B, Thomas Cup belum dimulai pertandingan sekalipun. Jepang, Chinese Taipei, Jerman, dan Cecia baru akan bertanding pada hari Minggu 28 April. Di grup C, Indonesia berhasil menempati posisi pertama dengan satu kali kemenangan. Di posisi kedua, India yang juga dengan satu kali kemenangan. Di posisi ketiga dan keempat, Thailand dan Inggris dengan satu kali kekalahan. Dan dari grup D, Denmark berhasil menempati posisi pertama dengan satu kali kemenangan. Di posisi kedua, Malaysia yang juga dengan satu kali kemenangan. Di posisi ketiga dan keempat, Hong Kong dan Al Jazeera dengan satu kali kekalahan. Sementara itu, di babak penyisihan Uber Cup, China berhasil mengalahkan Singapura dengan skor 5-0. Jepang berhasil mengalahkan Uganda dengan skor 5-0. Indonesia berhasil mengalahkan Hong Kong dengan skor 5-0. Di pertandingan lainnya, India berhasil menang 4-1 dari Kanada. Korea berhasil menang 5-0 dari Meksiko. Dan Denmark berhasil menang 5-0 dari Amerika Serikat. Berikut adalah, klasemen sementara, Uber Cup 2024. Di grup A, China berhasil menempati posisi pertama dengan satu kali kemenangan. Di posisi kedua, India yang juga dengan satu kali kemenangan. Di posisi ketiga dan keempat, Kanada dan Singapura dengan satu kali kekalahan. Sementara itu, di grup B, Uber Cup belum dimulai pertandingan sekalipun. Thailand, Chinese Taipei, Malaysia, dan Australia baru akan bertanding pada hari Minggu 28 April. Di grup C, Jepang berhasil menempati posisi pertama dengan satu kali kemenangan. Di posisi kedua, Indonesia yang juga dengan satu kali kemenangan. Di posisi ketiga dan keempat, Hong Kong dan Uganda dengan satu kali kekalahan. Dan dari grup D, Korea berhasil menempati posisi pertama dengan satu kali kemenangan. Di posisi kedua, Denmark yang juga dengan satu kali kemenangan. Di posisi ketiga dan keempat, Amerika Serikat dan Meksiko dengan satu kali kekalahan. Terima kasih telah menonton!